Kepala Sekolah SMAN 2 Cianjur Haruman Taufik menyebutkan G. Oknum Guru yang melakukan tindak kekeras dan penganiaan diketahui telah melakukan perbuatan serupa sebanyak tiga kali, Oknum Guru tersebut memang sudah pernah memiliki riwayat beberapa kali melakukan perbuatan serupa di tahun sebelumnya. Kita pun sudah membuat laporan, ucapnya pada Tribun Jabar saat dihubungi, Jumat, 6 September 2024, seusai dengan prosedur yang berlaku lanjut dia, pihak sekolah sudah beberapa kali melakukan pembinaan terhadap Oknum Guru tersebut, namun karena sudah beberapa kali kejadian akhirnya dilaporkan ke kantor cabang dinas, KCD, Provinsi Jawa Barat, seusai dengan aturan yang berlaku kita kemudian membuat laporan ke KCD. Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga sudah. Tentu ada kena hilafnya gitu ya, apapun itu gitu. Namun demikian, dengan kejadian yang seperti ini, tentu itu tidak tepat, karena itu melanggar aturan. Kalau misalkan sudah sampai terjadi tindakan fisik, itu berhadapan dengan kandidatik buruk yang saat ini gitu ya, tentu itu sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, tadi kami sudah berkumpul dengan semua staff, termasuk alhamdulillah, ini sangat, terlalu sekali buka saja langsung mendatangi kami, kami memberikan arahan dan seterusnya, sehingga kami, yang ini tarisannya semalam, menyiapkan laporan dan seterusnya, kami langsung laporannya disampaikan. Tadinya kami memberangkat ke KCD untuk melaporkan gitu ya, tapi karena BKCD sudah datang di sini, kami sudah sampaikan laporan, koronis semuanya, sudah disampaikan gitu. Koronologinya seperti apa sih Pak? Koronologinya seperti apa yang dari sekolah laporan? Ya, itu koronologisnya ada kan di video gitu ya, namun kalau menurut informasi dari kawan-kawan, katanya pada saat jangka pelajaran yang bersangkutan itu ada di dalam kelas, kemudian ada kawan dari si anak yang di dalam kelas itu, itu berada di luar pintu, dari luar kelas gitu ya, kemudian ngajak senyum, kemudian si anak yang temennya di dalam kelas itu, juga ngajak senyum lagi, mabalas gitu ya. Nah, sepertinya itu merasa bahwa itu menertawakan, itu dugaan, baru dugaan gitu ya, dugaannya mungkin merasa menertawakan si guru itu, sehingga tersinggung. sehingga terjadilah seperti itu. Itu informasi yang sepulitasi yang sedang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!